Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan fondasi ekonomi yang telah dibangun Presiden Jokowi selama dasar warsa terakhir. Terlebih, Prabowo juga punya latar belakang pengusaha, yang paham pentingnya stabilitas demi pertumbuhan ekonomi. Dengan stabilitas di segala sektor, Ujang yakin perekonomian Indonesia bisa terus naik di era Prabowo. Saya yakin dengan komitmen Prabowo membangun ekonomi berkelanjutan. Fondasinya dibangun Jokowi, Prabowo melanjutkannya, Jekata Ujang, Kamis, 26 September 2024. Ia menjelaskan, sejak Indonesia tak memiliki GBHN kerap terjadi bongkar pasang lembaga atau kementerian yang menyebabkan sulitnya tercapai stabilitas. Menurutnya ini jadi momentum Prabowo menciptakan stabilitas lintas pemerintahan, baik dari kepastian hukum, stabilitas politik yang berujung pada stabilitas ekonomi. Prabowo seyogianya tak melakukan bongkar pasang pondasi ekonomi sebagaimana yang kerap terjadi setiap peralihan kekuasaan. Sebab konsistensi Prabowo mempertahankan pondasi pemerintahan yang terkait ekonomi akan memberi kepastian bagi investor. Keberlanjutan akan memberikan pesan bahwa Indonesia sudah tidak lagi bongkar pasang kebijakan setiap lima tahun sekali. Ada keyakinan dari investor bahwa Prabowo akan melanjutkan pondasi ekonomi era Jokowi, EUJAR-nya. Terlebih Prabowo menyatakan untuk mempertahankan pondasi kuat yang telah diwariskan Presiden Jokowi. Strategi dan program yang sudah dirintis Pak Jokowi Dodo dan pemerintahan beliau kami anggap sebagai landasan, pondasi yang sangat kuat, dan kami akan membangun di atas pondasi itu, jika tak Prabowo. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!